Pemisah berawal dari tersikut saat bermain bola Farhan Sambarana, bocah berusia 11 tahun asal kampung Cikurutuk, desa Laksana Mekar, Kecamatan Pedalarang, Kabupaten Bandung Barat, menderita penyakit tumor sinus asal pada rongga hidung dan area sinusnya. Bocah yang bercita-cita menjadi polisi tersebut pemisah di Cinggu Kapolres Cimahi, Cuma Siang. Berhati-hatilah jika mendapati anak cedera saat bermain. Jika dibiarkan, bisa saja penyakit tersebut berkembang dan susah diobati. Hal tersebut seperti yang terjadi pada Farhan, bocah 11 tahun asal kampung Cikurutuk, desa Laksana Mekar, Kecamatan Pedalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang menderita tumor sinonasal. Munculnya tumor sinonasal bermula saat Farhan tersikut ketika bermain bola di umur 7 tahun. Awalnya Farhan mimisan hingga muntah-muntah. Beberapa bulan kemudian, benjolan pun tumbuh hingga membesar. Tumor yang diderita Farhan mengakibatkan perubahan signifikan pada wajah sebelah kirinya yang membengkak hingga mata kirinya bergeser. Selain terjadi perubahan secara fisik, Farhan pun kesulitan bernafas melalui hidungnya. Sebenarnya di umur 7 tahun, 7 kelas 2. Kondisi yang dialami Farhan membuat sedih orang tuanya. Pasalnya, Farhan berkeinginan besar menjadi seorang polisi saat sudah dewasa. Tapi kegundahan orang tua Farhan sedikit terobati. Lantaran Kapole Simahi datang menjenguk dan membesarkan hati Farhan dan orang tuanya. Memberikan semangat ya, memberikan semangat, selakaligus mendoakan. Mudah-mudahan Farhan bisa segera pulih kembali seperti sedia kalah. Kemudian bisa terkabul cita-citanya untuk menjadi seorang polisi. Alhamdulillah. Hingga saat ini Farhan mengaku merasa pegal pada wajah sebelah kirinya, tapi tidak merasakan sakit. Namun kerap Farhan kesulitan bernafas menggunakan hidung. Rencananya dalam waktu dekat, Farhan akan kembali dioperasi dengan biaya ditanggung BPJS.